Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Baik kawan-kawan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang perbedaan Antara media converter netlink yang biasa dengan yang gigabit Nah sekaligus nanti kita akan mencoba untuk membahas Cara menggunakannya Nah bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui Bagaimana cara membedakan antara media converter netlink yang biasa dengan yang gigabit Nah silahkan kalian bisa simak video saya sampai selesai Dan jangan coba-coba untuk di skip ya Agar apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik Nah oke kawan-kawan Jadi Perbedaan antara media converter netlink yang biasa dengan yang gigabit Yaitu kita mulai dari Kardusnya dulu ya Nah untuk Yang ini Secara Kasat mata ini sama saja ya Untuk Dari segi kardusnya Namun ada sedikit perbedaan di bagian yang ini ya Yang ini Yang ini Yang ini Ini adalah Dusnya Media converter Yang netlink yang biasa Jadi itu HTB 3100A Per B Strip 25 km Dan Sedangkan yang ini Ini adalah Dusnya untuk Media converter yang gigabit Dengan kodenya HTB Strip GS Strip 03 Per A Atau B Jadi Untuk Kardusnya sendiri Sudah ada perbedaan ya Antara kedua HTB tersebut Nah lalu kita akan coba Bandingkan Untuk Jenis HTBnya sendiri Nah ini Ini adalah Untuk jenis HTB yang gigabit ya Dan Sedangkan yang Ini Yang ini Ini adalah Media converter Yang biasa Jadi disini sudah jelas ya Untuk perbedaannya Yang ini adalah yang gigabit Dan yang ini adalah yang biasa ya Ini sama-sama yang A Namun dari kodenya saja sudah berbeda Nah untuk tampilan di depannya Hampir mirip ya Ini satu pot untuk Kabel fiber optik Dan satu pot LAN Dan ada enam lampu indikator juga Sama-sama Namun ada sedikit perbedaan ya Dari Nama-nama untuk lampu indikatornya Nah yang ini Nah yang ini Ini adalah bisa kalian perhatikan ya Ini untuk Nama-nama untuk lampu indikator yang gigabit Dan ini Nama-nama untuk lampu indikator yang biasa Nah kita Tandingkan Nah bisa kalian lihat ya Ada perbedaannya Oke Nah lalu bagaimanakah perbedaan yang lebih signifikan lagi ya Nah kita akan coba untuk menyalakan HTB ini Kita ini kita colokkan dulu ya Untuk adaptornya Nah untuk adaptornya sendiri Masing-masing antara HTB biasa Dan HTB gigabit itu Sama-sama menggunakan HTB Maaf Adaptor yang 5V 2A Nah kita coba dulu Untuk yang Biasa ya Bagaimanakah untuk jenis lampu indikatornya Sebenarnya untuk yang biasa Saya sudah Jelaskan di video saya sebelumnya Namun karena ini kita bandingkan Jadi kita coba lagi untuk Menjelaskannya ya Supaya lebih detail Nah untuk cara pasangnya Yaitu kita harus Satu itu ya Satu pasang Yaitu antara A dan B Ini kita colokkan dulu Untuk Kabel paper opticnya Ini Kesini Oke Ini Ini adalah untuk jenis Lampu indikator Yang HTB yang biasa ya Jadi Kalau ini dicabut Temu nyala satu Itu ada Indikator power Dan kita colokkan yang Ini Kabel paper opticnya Jadi dia menyala Bertambah jadi dua ya Nah lalu kita akan colokkan Untuk kabelannya Seperti ini Nah Ini Untuk nyala Lampu indikator yang HTB yang biasa ya Atau media converter yang biasa Ini untuk lampu indikator Yang menyala normal Nah kita akan cabut Dulu ini Kita coba Untuk yang HTB Gigabit ya Ini kita cabut dulu Ini kita pisahkan dulu Disini ya Kita akan coba Untuk Yang HTB Gigabit Nah Yang ini Ini adalah untuk Lampu indikatornya Sama saja Lampu indikator power Ini Lalu kita akan colokkan Untuk kabel fiber opticnya Nah Jadi untuk Indikator lampunya ya Sudah sedikit berbeda ya Dari HTB yang Biasa Nah Nah lalu kita akan coba Untuk colokkan Kabel LAN ya Kesini Keput LAN disini Nah disini Ada satu Lampu indikator Yang tidak menyala ya Jadi walaupun Seperti ini Si HTB ini Ini sudah Berjalan normal ya Jadi dia sudah ada Sumber internetnya Namun untuk Disini Yang menyalakan Yang 100 ya Indikator yang 100 Jadi itu menandakan Bahwa Speed dari Sumber internetnya itu Tidak melebihi Dari 100 Mbps Jadi ini Ini bukan rusak ya Jadi ini emang Seperti ini Untuk lampu indikatornya Jadi kita akan coba lagi Untuk Mengganti Kabel LANnya Dengan sumber internet Lebih dari 100 Mbps Ini kita coba Ini Ini Kabel LAN yang Sumber internetnya Lebih dari 100 Mbps ya Nah Bila dari sumber internetnya Lebih dari 100 Mbps Maka Lampu indikatornya Yang menyala itu Yang 1000 ya Jadi dia menandakan Sumber internetnya itu Lebih dari 100 Mbps Sedangkan Bila sumber internetnya Tidak bisa melebihi 100 Mbps Jadi dia akan Yang menyala itu Yang indikator Yang 100 ya Jadi ini saja Sudah Bisa digunakan Jadi bukan rusak ya Nah lalu bagaimanakah Jika Si Htb ini Kita pasangkan Antara Htb yang Gigabit Dan Htb yang Biasa Apakah bisa Jadi kita Langsung coba saja Kita akan Memasangkannya Ini yang B Berarti ini kita copot ya Ini kita copot dulu Yang Gigabit Lalu kita akan Colokkan ini Htb yang Biasa ya Ini yang Biasa Nah ini untuk Lampu indikator Fiber optiknya Sudah menyala Nah namun Disini ada sedikit Perbedaan ya Antara Ini yang Biasa Dan ini yang Gigabit Jadi Bila Disandingkan Dengan Yang biasa Dia sedikit Berbeda ya Ini untuk Lampu indikatornya Lalu kita akan Coba untuk Memberikan Sumber internet Ke Htb yang Gigabit Nah maka Dia akan Menyalanya Seperti ini ya Berbeda Dengan yang Tadi Antara Gigabit Dengan Gigabit ya Jadi Kalau Htb yang Gigabit Dia yang Ini Nah yang Ini Yang FDX ini Dia akan Menyala Itu Kalau Htb Yang Satunya Lagi Itu Gigabit Nah karena Ini bukan Gigabit Jadi dia Mati Kalau lampu Ini tetap Sama ya Karena ini Sumber internetnya Lebih dari 100 Mbps Jadi dia Menyalanya Yang Indikator Yang 1000 Jadi ini Bukan Rusak Atau Tidak Normal ya Jadi Ini Sama-sama Bisa Digunakan Jadi Antara Htb Yang Biasa Dan Yang Gigabit Itu Kita Bisa Kombinasikan Selama Dia Berpasangan Jadi A Dan B Kita Coba Dengan Yang Sumber Internetnya Tidak Melebihi 100 Mbps Nah Ini Seperti Ini Bila Sumber Internetnya Itu Tidak Melebihi 100 Mbps Jadi Ada Perbedaan Oke Kita Coba Yang Ini Biar Lebih Jelas Kita Kasih Sumber Internet Juga Biar Sama-sama Nah Seperti Ini Jadi Perbedaannya Kalau Kita Menyandingkan Htb Yang Biasa Yang Ini Dengan Htb Yang Gigabit Di Sini Sudah Jelas Perbedaannya Jadi Kalian Jangan Salah Paham Bila Menemukan Lampu Indikator Seperti Ini Jadi Kalian Pastikan Dulu Apakah Jenis Htb Sama Atau Berbeda Oke Kawan-kawan Jadi Untuk Video Kali Ini Saya Cukupan Sekian Mudah-mudahan Kalian Bisa Memahaminya Semoga Bermanfaat Buat Kawan-kawan Semuanya Dan Terima Kasih Bagi Kawan-kawan Yang Sudah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Jadi Video Ini Saya Akhiri Oh Ya Bila Kalian Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Belum Jelas Silahkan Kalian Bisa Tinggalkan Di Kolom Komentar Untuk Videonya Saya Akhiri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!